Kasus penyebaran COVID-19 di kota Cimahi terus mengalami kenaikan permisa bahkan keterisian tempat tidur pasien COVID-19 di sejumlah rumah sakit telah mencapai 76 persen dan hal tersebut pun membuat Pemkot Cimahi gencar melakukan vaksinasi COVID-19 di setiap puskesmas dan kantor kelurahan bagi warga yang rentan terpapar virus corona. Sebagai upaya penanganan percepatan virus COVID-19 di kota Cimahi, Dinas Kesehatan Kota Cimahi gencar melakukan vaksinasi COVID-19 terhadap warga yang rentan terpapar virus corona. Satu persatu warga yang berumur di atas 50 tahun mendapatkan prioritas disuntik vaksin Sinovac. Percepatan vaksinasi tersebut dampak dari meningkatnya kasus virus corona di kota Cimahi pas kali berlebaran kemarin. Tercatat saat ini positif aktif sebanyak 504, 465 isolasi mandiri, dan 39 menjalani perawatan di rumah sakit. Dinas Kesehatan Cimahi mencatat sejumlah rumah sakit keterisian tempat tidur pasien COVID-19 telah mencapai 76 persen. Keterisian apa namanya rumah sakit ini berapa persen ya bu ya? Ada 76,4 persen yaitu pemenuhan ataupun ruangan-ruangan yang ada di rumah sakit Cimahi. Pemerintah kota Cimahi mengantisipasi kondisi daripada setelah lebaran terjadi peningkatan. Bukan hanya di Cimahi tetapi Cimahi masih zona oren ya. Masih zona oren. Sebagai upaya memutus mata rantai virus corona, vaksinasi pun gencar dilakukan. Setiap harinya ada seribu warga yang divaksin. Di kantor, kelurahan, dan puskesma setiap daerah pun menjadi tempat vaksinasi COVID-19. Selain upaya percepatan vaksinasi, Pemkot Cimahi pun menghimbau agar warga untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yang ketat.